Bagaimana kita memperbagus adhan? Yang dilakukan oleh sebagian orang memperbagus suara sehingga dia berlebihan dalam membuat lagu dan dalam panjang pendek bahkan seakan-akan dia menyanyi. Tidak menghiraukan lagi kaedah dalam masalah adhan di sini. Karena tujuan utamanya adalah tujuan utamanya memanggil manusia dan memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Ini tujuan utamanya. Ada pun yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka gulu berlebihan dalam masalah suara bahkan sampai melampaui batas dari kaedah adhan, maka ini tidak dibenarkan. Yang terbaik adalah pertengahan suara bagus sesuai dengan kaedah adhan, tidak berlebih-lebihan ketika dalam membuat lantunan-lantunan, maka itu jauh lebih-lebih afdal. Ada pun suara bagus sesuai dengan makhariknya, kemudian sesuai kaedah adhan, maka ini dibolehkan. Yang penting tidak gulu dan tidak berlebihan dalam menggunakan lantunan-lantunan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang. Wallahu'alam.